Halo Sobat CS, jumpa lagi di channel saya, HRBICCS, channel sepeda Kali ini saya akan berbagi cara memasang operan jadul Ini pecah ya, bagian penahan kabelnya Ini operan seperti ini, mudah sekali pecah ya Cara mengatasnya sangat mudah sekali, agar tidak pecah ya Jadi ada triknya, disimak videonya, jangan kemana-mana ya Ini ilmu yang sangat bermanfaat Ini bentuk operan jadul yang seperti ini ya Jadi mudah pecah sekali Penahan kabelnya Oke, kita langsung saja ya Kita buka dulu bagian kawat operannya yang ke FD-nya Kita lepas saja hewatnya ya Karena ini diganti dengan kawatnya ya Sudah satu set ya, ada kawat operannya Seperti belakang juga Oke Sobat semua, tonton juga video yang lainnya Seperti sepeda dari HRBICCS Semoga bermanfaat Bila ada yang perlu ditanyakan Tanyakan saja seputar sepeda Di bawah ini ya, di komentar ya Nah ini dibuka dulu ya Pakai obeng Kalau tadi pakai kunci 8 ya Kunci pas 8 atau 9 Ini cukup mudah Tidak usah membuka handpartnya Atau handpartnya Langsung saja dibuka seperti ini Nah ini yang barunya Kumpulit ya, sudah ada kabelnya Kabel operannya atau kawatnya Nah ini kawatnya sudah ada terpasang ya Jadi kanan kirinya bisa dibedakan Ini ada di sebelah kiri ya Nah ininya Kepala kabelnya ada di sebelah kiri ya Untuk yang kiri Untuk yang kanan ada di sebelah kanan Ini geratnya ada di bawah ya Jangan terbalik pemasangannya ya Kadang ada juga yang terbalik Nah ini seperti ini ya Cara memasang operannya ya Gunakan obeng plus Lalu dicoba dulu ya Nah seperti ini Di tes dulu Nah ini sudah oke Sudah cukup jaraknya Jadi tidak terlalu ke dalam Atau terlalu keluar ya Dikira-kira saja ya Karena kalau terlalu keluar Itu akan mengenai tangan Jadi terlalu menghalangi ya Nanti Jadi paskan dulu Yang kanan juga sama ya Susinya harus lurus ya Jangan Ke belakang atau terlalu ke depannya Nah ini cara mengatasinya Gunakan ring delapan ya Yang lubangnya kecil ini Ini ring delapan sama penahan kabel rem ya Saya gunakan trik ini ya Agar tidak mudah pecah bagian penahannya ini Karena ini bahannya plastik ya Yang atasnya Kalau yang bawahnya itu Berbahan plat ya Atau besi Yang atasnya plastik Jadi mudah sekali pecah Karena pemakaiannya kurang baik Jangan lupa pakai gris ya Atau template bagian dalam kabelnya Atau kawatnya Nah ini yang kirinya juga sama ya Pakai ring delapan Sama penahan kabel rem Pasti ada ya di bengkel-bengkel Yang bekas-bekas juga tidak apa-apa Nah ini pakai gris ya Jangan lupa Atau kemuk Harus rapi ya Cara pemasangannya Harus benar-benar rapi Dan teliti ya Jangan asal memasang Ini masukkan ke bagian plastik Yang ada di bawah Untuk jenis federal Pasti ada ya plastiknya Di bagian bawahnya Nah ini masukkan Ini bukan dimasukkan ya Karena ini tidak ada lubangnya Untuk baut bagian MD seperti ini Jadi Kencangkan saja ya Kapalnya Lalu tertekan oleh bautnya Kencangkan ke arah kanan Menggunakan kunci 9 ya Nah ini jangan lupa ya Pakai gris juga Atau gemuk Agar tidak mudah berkarat Atau keras nantinya Bagian dalamnya Kalau terlalu lama dipakai Nah ini masukkan dulu kapalnya ya Ke bagian bautnya Lalu benjakan menggunakan kunci 9-8 ya Dicek dulu ya Terlalu longgar atau tidak Kalau terlalu longgar Lalu ditarik dulu Atau melalui setelan ini ya Dilonggarkan ya Agar tertarik bagian Kawat operannya Ini tes dulu ya Langsung dites Ini sudah naik ya Mantap ya Karena ini sudah disettingnya Tidak terlalu Keluar rantainya Sudah dipaskan bagian Baut-bautnya ya Ada di video sebelumnya Cara penyetingan Baut RD dan FD Dites lagi ya Beberapa kali dites Sudah naik Ya naik turunnya Sudah Paca ini manual Cara Ininya Mengopernya Harus pas ya Jika belum pas Itu akan bunyi Rantainya ya Kalau belum naik ya Sudah ditekan Tapi belum naik Ini harus dikira-kira ya Kalau rantainya masih bunyi Itu tandanya belum naik ya Harus ditekan lagi ya Sedikit Jadi ini harus dikira-kira Cara pengoperannya Jika terlalu longgar Bagian kabelnya Kurang Mengoper ya Atau telat Itu dilonggarkan ya Bagian bot setelannya Yang ada di FD-nya ERD-nya ya Ini dites juga ya Ini sudah naik ya Dari bawah Sampai ke atas Nah oke Sudah dites ya Jadi sudah jalan ya Dari bawah Sampai ke atas Oke sobat semua Bantu like dan subscribe-nya Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah like dan subscribe Semoga diberi kesehatan Banyak rejeki Dan dimudahkan segala urusannya Oke ini tutorial Seperti sepeda Cara memasang operan jadul Menggunakan ring Dan penahan kabel rem ya Agar tidak pecah Oke terima kasih semuanya Sampai jumpa kembali Di video selanjutnya Dari HRBCS Terima kasih telah menonton